Femmes, wah di Indonesia apa sih yang gak ada? Mulai dari hasil bumi, hasil laut, terus udah gitu yang ada di luar negeri pun juga ada di Indonesia Beneran loh, eh ini gak ngada-ngada ya? Pengen tau? Yuk kita simak yang satu ini Kenalin nih Femmes, Torakur alias Tomat Rasakurma Asalnya dari kebupaten Semarang, Jawa Tengah Tampilannya memang mirip kurma Femmes, tapi bahan bakunya dari buah tomat Tomat ini punya sejuta manfaat loh Femmes, kandungan antioksidan dan folat bisa memperbaiki sistem pencernaan Sampai menghilangkan stres Untuk membuat Torakur, cuma membutuhkan tomat dan gula aja Femmes Jumlahnya 1 berbanding setengah Sebelumnya, buang bagian biji buah tomat, kemudian rendam dalam air kapur sampai meresap Katanya, buah tomat ini sangat cocok sama air dan suhu yang panas Semakin banyak air dan hangat suhunya, bisa bikin tomat cepat matang Berikutnya, rebus tomat Kandungan likopen pada tomat jadi meningkat setelah direbus Meningkatnya kandungan likopen bisa sebagai anti-kanker Femmes Eits, jangan lupa, tambahin gula pasirnya Selain memberikan rasa manis, beberapa kristal gula juga dapat membantu mengurangi rasa sakit pada lidah yang terkena air panas Nah, saatnya penjemuran di bawah matahari selama 2 hari Proses ini berguna mengurangi kandungan airnya, sehingga Torakur jadi tahan lama Selain di Semarang, di Garo Jawa Barat, ada juga nih tomat yang mirip kurma nih Femmes Namanya kurma mekarjaya Buah tomat yang dipilih berasal dari tomat merah yang masih segar Bahan tambahan untuk mengolah tomat kurma ini juga mirip dengan yang ada di Semarang Yaitu apu alias kapursiri Kapursiri umumnya terbuat dari cangkang kerang yang dihaluskan Tapi ada juga nih Femmes, yang terbuat dari batuan gamping dari gunung kapur Yang jelas sih, gak sama ya dengan kapur bahan bangunan Femmes Kalau zaman dulu, kapursiri sering dipakai buat menjaga mulut tetap sehat Dalam dunia kuliner, kapursiri juga bisa bikin gorengan jadi makin renyah Sementara kalau aneka buah, koktel, atau manisan yang direndam air kapursiri Jadi gak mudah hancur dan terasa lebih kesat saat dimakan Setelah proses perendaman, tekstur luarnya jadi tetap renyah Tapi biji bagian dalamnya jadi mudah terpisah Oh iya Femmes, alasan dinamakan korma mekerjaya Karena asalnya dari desa mekerjaya di Kabupaten Garut, Jawa Barat Sejak sekitar tahun 2011 lalu, ibu-ibu PKK desa mekerjaya Mulai berinovasi dengan buah tomat yang melimpah Harga jual tomat yang tadinya murah, jadi punya nilai lebih setelah diolah jadi korma Tapi harga tomat korma per kilonya juga terjangkau kok Cuma 40 ribuan aja Dan setiap bulan puasa kayak sekarang nih, korma mekerjaya selalu jadi buruan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax